Terus saya pernah dipondok ke Mas di Sedayu sana tapi saya nggak kerasan saya kabur apa ini kan enggak enggak tahu jadi saya akan dibantu dibeliin apa tuntunan sholat itu ya sambil belajar sendiri terus ya ya intinya memang 100% aku yang mengajari suami saya sendiri tahun 2017 tanggal 5 eh tanggal lima bulan Oktober itu anak saya yang nomor tiga dari suami nomor satu dari suami saya yang kedua kan cewek Mas itu kena narkoba itu ujian saya yang paling berat nama saya buru miyati alamat saya alamat yang sekarang ya ya tempat tinggal aja tempat tinggal yang sekarang di biskulon RT 02 RW 17 Surakarta anak kedua tapi kakak saya enggak ada udah meninggal jadi saya tinggal satu-satunya ibu saya bercerai bapak saya nikah lagi tinggal di Lampung aslinya Boyolali aslinya Boyolali lahir lahir di Boyolali tapi saya kan dulu merantau merantau di Bandung waktu di Bandung kan saya masih Kristen ya terus ada kenal namanya Pak Haji Ali itu usianya sama saya terpau jauh jadi saya masih waktu itu saya masih usia 17 tahun sedangkan Pak Haji itu udah usia 38 tahun terus waktu kenal itu juga lucu singkat kan saya kos dulu ikut om saya ya di sana itu saya kerja sebagai buruh pabrik tekstil namanya pabrik khatek dulu itu terus ikut beli saya beli saya kan ngasih ini berhubung kamu udah kerja kamu kos sendiri ya saya kos tempatnya Pak Haji Ali itu nah saya kos disitu baru sekitar satu bulan nah itu saya jatuh Mas jatuh dari apa poteng ya terus ditolongin sama Pak Haji Ali itu ya udah gitu saya ditolongin saya sakit di rumah sakit selama kurang lebih dua bulan saya diobatin dibiayain semua udah gitu saya sembuh saya pamit pulang ke Boyolali udah gitu saya pamit pulang ke Boyolali tinggal sama orang tua saya lagi disitu ibu saya akan janda Mas ibu saya Bapak saya akan nikah lagi di Lampung itu udah gitu saya setelah saya sakit itu saya kan udah sembuh saya pulang ya ke Boyolali terus Pak Kasih Ali itu nyusul waktu itu nyusul nggak ada hujan nggak ada angin tuh saya langsung dilamar Mas saat itu ya ya dilamar tipek bojo gitu untuk jadiin istri gitu terus udah gitu Pak Alik saya itu adiknya ibu saya ibu saya itu kan yang nanggung biaya saya waktu waktu aku masih kecil kan saya ditinggal Bapak saya masih kecil masih TK dulu Bapak saya sama ibu saya pisah itu saya masih kecil udah gitu saya yang nanggung Pak Lik saya sama bulik saya adiknya ibu saya udah gitu Pak Ali Pak Kaji Ali itu nemui sama Pak Lik saya tuh langsung dilamar tanpa pikir panjang lebar Pak Lik saya tuh langsung saya ditanyain gimana kamu mau nggak katanya mau saya ya jawab aja mau terus saya pernah dipondok ke Mas di sedayu sana Masya Allah tapi saya enggak kerasan saya kabur ini kan habis ini ya namanya yo masih masih seneng main kan namanya lagi umur 17 tahun kan juga seneng-seneng itu ulang saya dipondok ke di sana saya kabur udah gitu itu belum nikah sebelum nikah aku dipondok ke dulu itu biar mengenal Islam Islam iya tapi waktu itu sudah masuk Islam duluan atau belum Oh belum tapi dipondoknya maksudnya ya masuk Islam dulu baru Mondok toh ya masuk Islam dulu baru dipondoknya dititip ke sama itu namanya pondok apa yaitu sedayu dulu tahun berapa itu Mas 80-an 83 kalau nggak salah di berlalik ya pondoknya di itu di tuban sana di tuban eh kok tuban ya lamungan ya sedayu itu mana tuban apa-mana itu tapi intinya saya disana itu cuma hitungan hari aku nggak kerasan aku kabur pulang lagi jadi aku kabur pakaian tak tinggal semua aku kabur intinya pokoknya aku mau masuk Islam tapi aku nggak mau Mondok nggak mau dipesantaran pokoknya aku mau dibimbing kalau memang Allah ngasih jodohku sama Pak Haji Ali ini ya saya minta minta dibimbing sama dia gitu aja terus aku masuk Islam terus nikah ceritanya gitu Hai saya berkeluarga sama Pak Haji Ali itu kurang lebih 10 tak saya nikah 83 e 84 terus sembilan eh 85 aku punya anak satu terus nambah anak lagi satu 888 jadi anak saya kan dua dah itu rumah tangga saya akan ya lancar-lancar aja nggak ada apa-apa Nah setelah berjalan 10 tahun tahun 93 itu tiba-tiba itu ada perempuan Mas datang mendatangi saya mengaku bahwanya dia itu istrinya katanya istrinya yang nomor satu gitu ya saya itu tapi dia datang enggak mengaku kalau istrinya cuma bilang gini tanya Pak Haji kemana terus aku jawab Pak Haji nya lagi ke Sulawesi ngurusin dagangan pada saat itu memang bisnisnya kan itu bidangnya makanan ternak tapi dari bahan dan pokoknya ngambilnya kan memang dari luar jawa gitu Pak Haji pas nggak ada pada saat itu aku masih punya punya anak dua itu yang satu umur Hai berapa ya itu Hai yang satu itu umur berapa ya Mas sekitar yang besar itu kelas 3 SD yang kecil itu TK kalau nggak salah udah udah agak-agak lupa terus udah gitu itu ya itu perempuan itu ke Boyolali itu nyusul dia tuh bilang katanya istrinya dari babat lamungan sana bawa anaknya berapa Mas anaknya delapan terus bilang sama saya tuh dulu masih bujang Pak Haji tuh terus pada akhirnya akhirnya aku masih bertahan 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 pada akhirnya tahun 95 itu aku mengajukan cerai Hai sama Pak Haji tapi aku kan masih tetap ke Islam itu masih tetap sampai sekarang Hai sedih nggak ada nggak ada Hai goyah dikitpun enggak ada masih itu aku masih tetap Hai masuk Islam sampai sekarang Alhamdulillah masih mantap ya masih mantap Hai kan saya kan enggak tahu sama sekali soal sholat soal apa ini kan enggak enggak tahu jadi saya kan dibantu dibeliin apa tuntunan sholat itu ya sambil belajar sendiri Terus ya ya intinya memang 100% aku yang mengajari suami saya sendiri alasannya kenapa enggak mau satu malu waktu gitu malu belajar itu enggak ada enggak ada batasnya umur-umurmu berapa itu enggak ada kamu harus belajar katanya daripada nanti sih ngajari aku kan enggak 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 bisa kayak kalau dipondok tapi Alhamdulillah sampai sekarang ya sebisa saya Hai semampu saya saya udah mantap lahir batin kan kesehatan kos itu kan rumahnya Pak Haji Ali Pak Haji Ali kan punya kos-kosan di Bandung itu sedangkan istrinya kan di lambungan yang istri tuanya itu di lambungan sedangkan Pak Haji Ali itu juga enggak pernah pulang jadi setahu saya orang itu domisilinya itu di Bandung itu udah lama gitu loh jadi begitu saya kenalkan dia udah punya rumah di sana jadi setahu saya ya memang dia kan ngakunya aku masih bujangan berni gini 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 laku ya percaya Thomas namanya ya Mungkin aku saking budonewong popie saking lugu neopopie kan saya enggak enggak ini ya terus dia nyusul waktu aku pulang aku sembuh dari sakit itu aku pulang ke Boyolali dia juga nyusul dengan tulus dengan ini apa ngomong sama orangtua saya nembung baik-baik gini 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 orangtua saya udah terserah yang meh ngelakoni ae kalau saya sebagai orangtua cuman anu ngarake sing terbaik biye gitu di istri yang pertama itu pada saat nemuin ibu itu marah-marah atau baik-baik enggak baik-baik aja enggak 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 cuman begitu nemu ketemu saya kan di dinding itu ya kan ada foto nih pas aku nikah sama suami saya itu terus nanya anak-anaknya itu bilang gini me umi itu kok ada fotonya abie kok jadi manteng gitu kok kok abie lho berarti ku anaknya mbak uraku padini ku dikira itu bapaknya jadi masih ditutupi gitu loh takutnya kan aku short gitu loh terus kalau dia udah tahu kalau nikah lagi tapi kalau saya kan belum tahu kalau memang dia udah punya istri kan saya nggak tahu istrinya baik Mas jadi enggak ini enggak mencak-mencak enggak marah-marah itu enggak itu itu pun tahu itu pun dari sopirnya sopirnya suami saya itu bilang anu bu itu abah itu sebenernya udah punya istri gitu lakukan malah kamu itu fitnah aku enggak percaya kalau enggak suami saya yang bilang atau istrinya datang kesini aku enggak percaya gitu begitu sopirnya tuh bilang suatu saat pasti ibunya sana itu datang kesini gitu kayak ngancam gitu loh Mas kok aku digandani kok rapersoyo gitu kayak pokoknya ini mengko suatu saat ke campian kita parah nih gitu udah gitu bener datang itu tahun 93 itu datang udah gitu aku kan ya bilang baik-baik sama Pak Haji udah kembali aja kesana biar aku lanjut hidup sama anak-anak kan aku udah punya anak dua ini cewek-cewek itu aku gitu terus Pak Haji enggak enggak usah katanya biar aja aku tetap kayak dulu pulang kesana seminggu sekali gitu tapi aku yang enggak mau akhirnya cerai Hai tapi enggak enggak cukup sampai disitu perjalanan nih sama Pak Haji ya aku cerai sama Pak Haji cerai baik-baik cerai hidup ya Pak Haji masih sugeng terus cerai udah cerai gitu aku nikah lagi nikah lagi itu sama adik kandungnya Pak Haji uah uah ya sama betul makanya kan Mbak Sahapa itu namanya Mbak Aisyah kan bilang layak ceritanya bagus disitu adik kandung jadi Pak Haji itu yang anak nomor satu terus aku nikah lagi itu sama Pak affection namanya itu yang ragilah adiknya behji yang paling ragilah punya anak tiga sama adiknya itu saya kalau sama Pak Haji aku dapat anak dua cewek-cewek kalau sama adiknya aku dapat anak tiga cewek cowok-cowok ceritanya begitu, kurang lebihnya ya begitu karena aku cerai, karena ketahuan Pak Haji itu udah punya istri aku minta cerai dulu gak berantem itu? ya sempat berantem waktu tahu adiknya mengajak nikah saya itu Pak Haji juga bilang daripada kamu nikah sama adiknya mending kamu rujuk aja sama saya emangnya kenapa? aku kan nanya, adikku itu nakal gini-gini-gini, suka judi main perempuan, gini-gini ya memang begitu kebenerannya memang begitu sudah gitu, mungkin ya jalannya dari Allah juga memang aku ada jodoh sama adiknya walaupun gak terlalu panjang jodoh aku sama adiknya itu 19 tahun tapi akhirnya cerai juga cerai juga iya soalnya dari awal itu Pak Haji udah bilang koweki kan ngomong Jawa ya koweki kalau adikku ku sudah bilang gitu tapi aku ngeyel soalnya apa? aku seperti ada dendam di sini kamu udah punya istri punya anak lapan kamu masih bisa ngapus saya adiknya masih bujang sedangkan adik kamu kan masih bujang masih jejaka bukan hanya omong kosong memang kenyataannya adiknya masih bujang pada saat nikah sama saya aku janda anak dua adiknya masih bujang untuk melampiaskan kekecewaan ternyata adiknya tidak lebih baik dari kakaknya tidak lebih baik dari kakaknya istilahnya dia juga judi juga main perempuan juga sudah pokoknya sudah tapi aku masih tetap bertahan sampai 19 tahun gitu mas udah cerai aku sama adiknya kan udah cerai tarinya 2017 cewek semua dua terus sama adiknya tiga tiga cewek cowok-cowok berarti ibu ada lima ya? lima iya dari kakak beradik berarti kakak adik diborong iya diborong berhubung jalannya harus begitu ya saya jalani tahun 2017 tanggal 5 bulan Oktober itu anak saya yang nomor tiga dari suami eh nomor satu dari suami saya yang kedua kan cewek mas itu kena narkoba itu ujian saya yang paling berat itu masuk tanggal 5 bulan 10 Oktober 5 Oktober itu teringat-ingat itu pas dia ketangkep pemakai pengedar cewek mas anakku mas itu kena kena sanksi hukum 12 tahun tapi alhamdulillah dia di dalam kelakuannya baik cuma menjalani lima tahun ini udah keluar tanggal 28 Desember kemarin Alhamdulillah sekarang mau jualan hik angkeringan di depan di depan di depan di depan tanggal 28 Desember dia baru keluar itu pun kalau dia itu di dalam kelakuannya kurang baik itu belum bisa keluar berhubung dia di dalam itu kelakuannya baik di dalam itu dia kerja dari misi dia itu kerja masih di dalam jadi kan kalau yang tahanan yang kaya anaknya orang kaya itu kan baju dicuciin gitu yang nyuciin anakku di dalam LP itu ditahannya kan di Semarang khusus tahanan wanita itu jadi lima tahun persis dia menjalani ketangkapnya di Semarang ketangkapnya di sini kok gak di tahan di lepas ini ketangkapnya kan di sini dia itu kan habis ngambil barang dari Jakarta Jakarta apa Cilacap gitu loh dulu ceritanya itu udah dipantau sama BNN jadi anak saya langsung BNN makanya langsung BNN kalau BNN kan langsung Porda Jateng langsung Semarang dulu kan sebelum kan sidangnya di Solo ya udah sidang di Solo selesai tahanan langsung dikirim ke Semarang yang khusus wanita soalnya anak saya termasuk tahanan jeruh kan dulu kondisinya kan 12 tahun penjara ternyata Al-Kandulillah mungkin ya seperti saya seperti ibunya gak putus-putus berdoa sebisa saya berdoa siang malam minta supaya anak saya cepat keluar soalnya tinggal balita itu dua loh mas jadi saya tuh ngopeni cucu saya itu yang besar itu baru berusia waktu mamanya masuk itu yang besar usia 18 bulan yang kecil baru usia 3 bulan coba bayangkan coba kalau jendengan apa gak merinding sedangkan bapaknya juga masuk duluan anak saya menyusul masuk memang kalau anak saya itu anaknya orang gak punya tapi dari keluarga yang gak mengenal minuman keras gak mengenal seperti barang-barang karam kayak gitu tapi kalau bisan saya memang terkenal pemakai kayak gitu-gitu jadi anak saya itu terjerumus dari suaminya tapi Al-Kandulillah semua sudah saya jalani saya ikhlas Al-Kandulillah dapat pertolongan dari Allah sampai sekarang anak saya udah keluar cucu saya udah besar mamanya keluar kan udah besar ini yang itu tadi sing cewek tadi yang gede kalau yang kecil kan udah diadopsi sama anak saya yang barep soalnya kan mulai dari umur dua bulan mas kalau cuma ngasuh ya gak mau toh ngasuh 5 tahun terus diambil lagi ya sopus yang gelam sedangkan saya kalau ngasuh dua bayi kan ya gak mampu yang satu 18 bulan yang satu baru kalau gak salah 2 atau 3 bulan itu waktu mamanya masuk itu anak saya 5 itu ya yang nomor 1 dinasnya suaminya di Bujonegoro jadi TNI oh TNI ya TNI AD yang anak saya sendiri bisnisnya buka angkringan marung yang TNI itu anak ibu mantu mantu yang anak saya yang perempuan terus yang nomor 2 ini tinggal disini itu juga apa bikin remian bikin roti kering bikin apa itu disini terus yang nomor nomor 1 dari suami saya yang kedua tadi yang namanya Ayuk yang kena narkoba tadi udah keluar ini tinggal tak kekep disini juga itu yang kamar pojok itu tadi tapi Alkandilah sekarang udah punya kesibukan walaupun usaha kecil-kecilan angkringan jadi jualan juga yang bisa saya ambil hikmahnya yaitu ya masnya saya jadi menjadi orang yang lebih kuat lebih bisa menerima keadaan dalam keadaan apapun saya bisa ikhlas sedangkan waktu itu waktu anak saya masuk itu mas ya saya itu betul-betul nganggur betul-betul terpuruk saya harus harus bisa memberikan susu cucu saya tiap hari harus bisa beli pempes harus bisa ini itu sendiri jadi saya lebih kuat lebih tabah itu setelah anak saya masuk itu mas seperti dapat pelajaran yang paling berharga sama sekali yang dulu belum pernah saya alami kan dulu saya waktu jadi istrinya Pak Kaji juga kan gak pernah hidup susah gak pernah sampai seperti ini kan gak pernah ya Alkandilah terus ya itu ujian seperti tadi yang jendengan tanya ke yang ujian yang terberat yang selama saya hidup yang saya jalani yaitu ujian anak saya masuk bui karena narkoba itu mas tapi hikmahnya ya disitu hikmahnya saya jadi merasakan betul-betul merasakan hidupku itu nyata bukan hanya sandiwara jadi nyata bukan sinetron ini nyata jadi kisah saya memang kayak gitu ini gak saya buat-buat ini memang begitu adanya jadi aku kena kekos ini mas tiap bulan rumahnya kan habis dulu Pak Haji kan sakit 18 tahun uang berubah terus sampai habis-habisan rumahnya dua itu tak jual semua dulu punya rumah sakit kena jantung koroner itu selama 18 tahun mas itu dulu sudah cerai sudah cerai tapi kan seperti gondok gini itu kan aku gak minta untuk anaknya ternyata seharusnya untuk anaknya tapi Bapak kan sakit otomatis kan dijual untuk berubah terus anak-anaknya kan udah gede juga kemarin terakhir aku njual rumah itu 2015 itu udah Bapak udah gak ada daripada nanggung utang anak-anak juga susah bayarnya yang belum kerja semuanya diturwai jadi udah habis-habisan tapi aku masih ditinggali harta yang gak ternilai yaitu anak dari Pak Haji dua itu Mbak Umi Mbak Umi sama Mbak Sari sing anak dari Pak Haji Alhamdulillah sekarang udah mapan yang barep punya gubuk orang ketang elek di Bojonegore kalau yang mantu saya abdi negara BNI adi dinisnya di Kodin Gujonegoro kalau yang nomor dua ini masih nganggur usaha kecil-kecilan di rumah bikin kue kering itu soalnya anaknya masih kecil kalau suaminya sopir toko apa namanya toko material yang nomor dua mantuku cuma bebenya cuma dua gram jadi kan cuma ditahannya sebentar kena dua tahun setengah jalaninya berhubung ada corona itu jalanin cuma satu setengah tahun terus anak saya kena ponis 12 tahun berhubung ada corona terus kelakuannya di dalam itu baik gak ada masalah jadi dia cuma jalani lima tahun al-kandillah keluar juga atas izin Allah mungkin ya dapat barokah di luar cuma nganggur kurang lebih 10 hari terus buka usaha angkeringan ini tak doanya ya mas kedepannya anak saya mudah-mudahan dadi wong sing ape ora terpengaruh barang-barang karam lagi usaha kecil-kecilan walaupun kecil barokah mohon doanya sekali lagi dari penjenengan untuk anak saya satu yang namanya Dihayu Nandasari itu agak bandul sendiri memang anaknya cantik mas tapi bandul nah itu ano mas gak cukup sampai disitu dia keluar mungkin cita-cita dia oh iya aku metu sekok buwi ini aku metu nak jobu aku kudu iso sing terbaik menah aku bakal ini urib karubujuku menah sing apik sing harmonis balik karena anak-anak ternyata itu pun harapan kosong suaminya udah nikah lagi tanpa seizin anakku tapi yaudah udah tak bilang misura popo mungkin kehendak Allah koyok ngunukwi kudu dijalani saya gitu anak saya juga udah nerima udah baik-baik aja gak apa-apa bu yang penting aja nganggur suwi-suwi tentang golek gawian jalannya dari situ buka angkringan iya itu yang nomor satu yaitu masing penting ngumpul si ya kalau harapan saya anak saya udah tua harapan saya anak-anak saya umur saya udah saya kelahiran 68 68 ya udah tua atau tua banget masih harapan saya ya cuma anak-anak saya kedepannya pada mapan amin pada taat pada agamanya amin agama islam yang kita anut semua keluarga kita sekarang berbakti sama saya anak cucu saya mengerti sama saya gitu aja mas gak usah muluk-muluk anak saya yang dulunya nakal mudah-mudahan bisa kembali ke jalan yang benar jangan sampai diulangi lagi soalnya saya masih trauma berat anak saya yang ini siapa yang orang tua yang gak trauma kalau punya anak perempuan kayak gitu Alkambillah saya diberi kekuatan sampai sekarang saya udah bersyukur seperti saya cucu ne perasaan itu cobaan itu ada aja lepas dari ini lepas dari ini gitu aja tapi Alkambillah sekarang setelah anak saya yang itu pulang kan menurut saya cobaan yang paling berat paling gak bisa saya ukur kan itu anak saya masuk itu kalau yang lain-lain misalnya utang-piutang apa-apa itu kan gampang istilahnya kan gitu tapi kalau udah urusan sama hukum itu rasanya ada malu gitu mas nomor cicikan mesti malu nah itu aku dulu sampai gak berani keluar waktu anak saya baru masuk itu saya malu sama teman-teman sama ibu-ibu ngumpul-ngumpul itu aku minder tapi terus tapi terus ada ibu namanya aku punya teman namanya bu harto itu disitu itu urasa izin urasa minder urasa piye-pye sing ngungkuli anakmu isi akeh gitu baru saya semangat lagi dulu ya sempat aku minder itu bu harto yang mengati saya lewat VA udah gak usah izin gak usah minder dijalani sing lu helek seku anakmu jika jadi saya akhirnya saya semangat saya sampai dulu kan mengurung diri awal anak saya masuk itu kan cucu saya gak ikut saya ikut sama teman saya bu dokter yang dinasinya dimuart disitu meh dipek gitu terus aku usaha mati-matian pokoknya butuh ku tak jipuk tak upeni sebisaku semampuku padahal pada saat itu aku manggur gak punya penghasilan sama sekali terus apa ya aku menjaluk karo anak terus kan gak mungkin terus akhirnya saya ya pertolongan dari Allah ya mungkin itu ada kerjaan kadang aku laundry itu laundry kerja di laundry sekarang gak bocah tak kempet gitu Alkandir lah aku bisa menghidupi sampai 5 tahun sampai anak saya keluar cucu saya juga sehat sampai sekarang udah jadi saya dikasih ujian segini oh kok isi kuat ditambah lagi oh kok isi kuat ditambah lagi masih kuat Alkandir sampai sekarang ujian selulus sarannya ya mu'alap mu'alap yang masuk Islam mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi amin coba bikin belajar ya cik kan yang EVERYB :( masuk kemudian i se titled 赛 7 00 00 00 00 00 00 00 00 Terima kasih.